Warna kuning di Tiongkok pas zaman kekaisaran itu dianggap sebagai warna dengan kasta yang tertinggi. Warna yang sangat dihormati. Yang boleh pakai baju warna kuning itu cuma kaisar doang. Tapi di zaman modern ini makna dari warna kuning itu berbeda 180 derajat. Warna kuning ini dianggap sebagai warna yang tabu. Kenapa ya? Warna yang dulunya itu diagong-agongkan, dimulia-muliakan. Nah sekarang kok sebagai warna yang konotasinya itu negatif. Konotasinya itu serendah itu. Tajaniho, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini gambar Cinsuwang ya. Kaisar pertama Tiongkok dalam sejarah. Open PO cuma sampai tanggal 11 ya. Sebentar lagi sudah close PO available di Tokped sama Shopee. Linknya ada di deskripsi. Selain gambar kaisar Cinsuwang, ada juga yang paling baru nih gambar Lima Jendral. Selain itu ada juga gambar tokoh-tokoh samkok seperti Kuan Yu, Jukok Liang, Cao Celung. Tokoh-tokoh non-samkok juga ada kayak Jatspao, Kerasakti. Yuk buruan di order. Oke, let's start. Disclaimer sebentar ya, konten ini tidak ada maksud untuk menjelek-jelekkan warna tertentu. Tidak ada maksud untuk menjelek-jelekkan budaya tertentu. Ini konten pure edukasi. Jadi buat pecinta warna kuning, jangan sakit tafti. Apalagi unsubscribe Intan. Nah Intan tidak ada maksud untuk menjelek-jelekkan kebudayaan manapun. Kaisar pertama dalam legenda Tiongkok adalah Kaisar Huang. Huang Ti. Huang artinya kuning, ya itu julukannya Kaisar Kuning. Loh apa yang ada di bajunya Cintan ini? Bukan. Lah apa bedanya? Katanya ini kaisar pertama nih yang ada di bajunya Cintan. Cintan Tiongkok ini Kaisar pertama Tiongkok dalam sejarah. Buktinya itu ada. Ini buktinya ada Great Wall. Great Wall itu yang pertama kali ngebangun itu ini Kaisar pertama Tiongkok. Cintan Tiongkok ada buktinya. Jadi pasti ini orang pernah hidup di dunia. Itu yang Cintan Tiongkok ini ya. Sekarang kalau Kaisar Kuning itu Kaisar Legenda. Ini kalau kayaknya umat Kristen ya itu bagaikan Adam dan Hawa. Kita percaya kita itu keturunan Adam dan Hawa. Tapi apakah ada buktinya? Tidak ada. Kaisar Huang ini itu dianggap sebagai leluhur etnis Tiongkok. Sejak saat itu karakter kuning itu menjadi simbol kedudukan, kekuasaan, kemuliaan. Warna kuning itu memiliki makna yang sangat baik pada zaman kekaisaran Tiongkok. Warna kuning ini sejak zaman kekaisaran sudah memiliki makna yang agung. Warna dari kekaisaran. Melambangkan kekuasaan kekaisaran. Cuman anggota keluarga kerajaan yang boleh pakai baju warna kuning. Rakyat jelata tidak boleh pakai baju warna kuning. Kalau ketahuan rakyat jelata pakai baju warna kuning itu dianggap sebagai kejahatan yang besar. Dan dapat dihukum dengan sangat berat. Sampai dinasti Cing warna kuning itu sangat dihormati. Bahkan menjadi warna bagi kekaisaran. Benderanya pada saat itu warnanya juga kuning. Baju-baju kebesaran juga warnanya kuning. Dan selama berbagai dinasti warna kuning itu tetap dianggap istimewa. Selain itu orang-orang Tiongkok itu ya dia itu merasa kulitnya dia itu warnanya itu kuning. Sehingga warna kuning itu memiliki posisi yang tinggi dalam budaya Tiongkok kuno. Bahkan sungai terpanjang kedua di Tiongkok. Tiongkok yang memegang peranan dalam bidang ekonomi dan sejarah. Yang sangat berkontribusi dalam memberi kehidupan bagi rakyat di sekitarnya. Itu dikasih nama Sungai Huang oleh rakyat. Sungai Huang itu artinya kuning. Bukan karena sungainya itu banyak emasnya gitu. Bukan ya. Ya karena sungai itu sangat berguna. Sampai dikasih nama Sungai Kuning. Bahkan dalam budaya tradisional Uyghur dan Tibet warna kuning juga sangat dihormati. Dalam buddhisme Tibet kuning itu lambang buddhisme. Bahkan simbol kemakmuran dan kemajuan. Sedangkan dalam Uyghur kuning itu mewakili dewa matahari. Warna kuning itu simbol panen yang baik. Pandangan orang asing pun terhadap warna kuning itu. Warna kuning itu mewakili Tiongkok. Warna yang benar-benar ciri khasnya Tiongkok. Warna yang dihormati di Tiongkok. Sayangnya saat ini di jaman modern ini warna kuning di Tiongkok itu sudah dianggap sebagai warna yang konotasinya itu negatif. Warna yang melambangkan asusila, jorok, tabu, vulgar. Sekarang apapun yang terkait dengan kata kuning itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Kalau di Indonesia itu film dewasa itu dijuluki film biru. Kalau di Tiongkok itu jadinya film kuning. Begitu juga pada saat pernah ya pada saat mau cetung. Jamannya mau cetung itu lagu-lagu percintaan. Percintaan itu maksudnya benar-benar yang cinta dari hati gitu ya. Cinta perasaan itu loh guys. Itu dianggap musik kuning. Ya kayak contohnya lagunya Teresa Teng yang Niwan Wo Ai. Itu kan maksudnya liriknya itu gak ada apa-apanya. Itu benar-benar menceritakan tentang perasaan. Itu gak boleh pada zamannya mau cetung. Lagunya itu harus lagu full. Lagu-lagu kebangsaan. Lagu tentang cinta-cintaan seperti itu, itu dianggap sebagai musik kuning. Ini Intan pernah jelaskan di videonya Teresa Teng. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Padahal itu lagu-lagu tentang cinta yang cinta perasaan gitu ya guys ya. Bukan lagu-lagu yang kayak aku sedang ingin tereret. Nah itu kan jelas-jelas lagu yang kayak menimbulkan gairah gitu ya. Ini enggak lagu tentang perasaan aja sudah dianggap sebagai lagu kuning. Apalagi lagu yang jelas-jelas implisit seperti itu. Lah kenapa warna kuning itu kok langsung beda jauh maknanya? Dulu kan di kekaisaran sangat dihormati tuh. Ini ceritanya di tahun 1920-an ya di Amerika. Apa hubungannya sama Tiongkok? Nanti tak jelaskan. Ini Intan sumbernya itu banyak. Tapi sumbernya itu juga banyak yang berbeda-beda gitu ya. Cuma Intan ngambil sumber yang biasanya Intan pakai yaitu Paitu. Pada saat itu di tahun 1920-an itu ada surat kabar di Amerika yaitu New York World sama New York Journal. New York World sama New York Journal itu bersaing ketat. New York World itu yang punya Joseph Pulitzer. New York Journal yang punya itu William Randolph Hearst. Mereka itu bersaing ketat. New York World itu pakai warna merah sebagai identifikasi majalahnya. Sedangkan New York Journal itu pakai warna kuning. New York Journal ini untuk menarik minat membaca itu ditambahkan berita-berita panas. Info yang XXX alias info surat. Berita provokatif. Eh lah kok laku keras. Padahal ya kalau di lingkungan sosial pada saat itu. Cewek sama cewek gitu ya membicarakan adegan ranjang aja. Kayak gitu. Eh tapi ternyata kalau dikorankan lah kok korannya itu laku keras. Mereka menghalalkan segala cara untuk meraup untung. Kadang-kadang beritanya bukan kadang-kadang sih. Kebanyakan ya. Beritanya itu gak akurat guys. Mereka itu yang penting itu menarik. Meningkatkan penjualan. Wes pokok uang dateng gimana apapun caranya. Dan strateginya memang berhasil. Banyak yang beli New York Journal sampai meledak. Kasarannya kayak gini dah. Hayo siapa sih yang gak pernah nonton film gituan. Oh gak pernah ceintan kalau film tuh. Aku gak pernah nonton gitu-gituan. Ya paling video 19 detik. Ah ya sama aja. Gara-gara William Randolph Hearst itu. Warna kuning di dunia barat. Masih di barat guys. Belum di Tiongkok. Itu image-nya itu jadi jelek. Kemudian seiring dengan peningkatan pertukaran budaya. Antara timur dan barat. Pengaruh warna kuning yang memiliki konotasi negatif di barat. Mempengaruhi makna warna kuning di Tiongkok. Ketularan guys. Pada saat Republik Tiongkok berdiri. Ini Republik Tiongkok berdiri itu zamannya Sundiaksen ya. Belum mau cetung. Itu pemerintah Tiongkok itu banyak mengkritik media barat. Yang terlalu terang-terangan seperti itu. Yang terlalu vulgar gitu ya. Nah pada saat itu warna kuning itu masih belum banyak dikaitkan dengan berita-berita XXX. Kayak gitu. Pada tahun 1940-an baru berita itu guncar. Banyak yang mempublikasikan dan melaporkan berita-berita semacam itu. Dan itu ada namanya. Namanya adalah Tao Shi. Dimana Tao itu artinya adalah warna peach. Sedangkan lama-kelamaan ya sudah berubah menjadi Huang Shi. Yaitu warna kuning. Makanya warna kuning itu dikaitkan dengan warna-warna yang asusila. Yang tidak bermoral. Kayak gitu. Karena seringkali mempublikasikan berita-berita yang sure. Kayak gitu ya. Berita-berita XXX. Akhirnya warna kuning ini dikait-kaitkan dengan unsur asusila. Dan hasilnya sampai saat ini kuning itu konotasinya negatif banget. Film dewasa, film kuning. Bahkan film-film anti-furnografi pun itu dinamakan sao huang. Yang mana sao itu artinya anti-huang. Antinya artinya kuning. Jadi film itu namanya film anti-kuning. Sampai kayak gitu. Oke sampai disini dulu bahasa nintan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin. Seperti biasa silahkan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung. Untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu. Itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini. Bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok. Yang kuno-kuno itu. Itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu. Itu nggak menceritakan secara jelas. Background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe. Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.